Nah, ini contoh-contoh apa tuh, kalau kasus KAD lain ya, jadi bisa nanyo tindakan awal kan, turunkan gula darah. Nah, ini contoh kesnya, dia tercium bau segar, nah ini contoh soal yang Dekati, ini kan hasilnya keton tapi bau buah segar dia, jadi rehidrasi intravena juga. Nah, pencetusnya bisa KAD itu dari ini, batuk berdahak juga boleh, dia infeksi ya, sebenarnya. Dari infeksi, infeksi menghasilkan stres metabolik, ya. Stres metabolik tadi yang mengakibatkan homeostasis glukosanya terganggu, ya. Jadi itulah ada yang jalur, apa tuh, nah ini contoh kalau anamnesis ya, etiologi infeksi tadi. Teologi infeksi, infeksi mengakibatkan stres metabolik. Maksudnya ngapain stres metabolik, seluruh tentara-tentara gitu tuh kerja keras ya, untuk mengatasi infeksi. Mulai dari imun spesifik, non-spesifik, nah itulah jadi, ya tentara kan butuh makan. Begitu juga dengan sel-sel imunitas kita, nah jadi itulah kondisi stres metabolik sel imun sebenarnya itu kan. Sel imun timbulah kondisi hiperglykemi. Hiperglykemi ini mustinya kalau secara normal, normalnya itu diatasi sama yang namanya mekanisme homeostasis in insulin. Nah, cuman kalau di DM kan ada dua kondisi sebenarnya tuh. Kalau di KAD, insulinnya itu, insulin ini sebenarnya ada dua, kalau dia resisten, insulin resist, atau defisit absolut. Deficit absolut. Nah, kalau resisten, resisten dia masih ada insulin. Insulin, insulinnya ada, tapi dia terhambat. Nah, jadi produksi masih ada, cuman reseptornya mungkin nggak bisa nangkep si insulinnya tadi. Nah, kalau defisit absolut, itu yang terjadi di DM tipe 1, ya. Dimana sel beta pankreas itu memang sama sekali nggak mesekresi sih insulin, ya. Nah, itu. Ini DM tipe 2, ya. Extruse. Karena aku total alasan awal yang tadi dikasih air hidrat secara intravena. Iya, jadi ibarat kayak ini. Yang darah itu kan kalau di kencing manis ini kental, ya. Nah, darah yang kental tadi, Kita nak, apa tuh? Nak lancar ke. Nah, kalau nak dilancar ke, cak ibarat kita bikin teh, kan. Gulo kebanyakan. Berarti kita tambah banyu. Nah, itulah. Sebenarnya nambah banyu itu sama apa, cak, konsep perhidrasi cairan di DM ini. Jadi, setelah gulunya nggak terlalu kental, istilahnya lancar kan, aliran yang hiperglykemi tadi, baru kita bisa koreksi insulin. Biar selnya, sebenarnya itu konsep fisiologi lagi, yang transport sel itu. Transport sel. Nah, ini mana ya? Nah, yang ini tadi ya. Hiperglykemi ini, kalau kita lebih ini lagi, ini sel. Nah, sel itu kan ada mekanisme natrium-kalium transport itu. Nah, ini gerbang sel, kan. Nah, dia nak masuk, keluar itu harus ada gradient konsentrasi. Nah, kalau yang di hiperglykemi, Nah, kondisi hiperglykemi, di luarnya itu kan banyak guloh, ya. Nah, glukosa-glukosa, ya. Nah, jadi, kayak mana glukosa-nya dia lebih encer, nah, jadi bisa keluar masuk. Dia kalau glukosanya masuk ke dalam sel, itulah dia di metabolisme di mitokondria, ya. Inspirasi aerob, dan lain-lain itu. Tersi ke konsep ininya, ya, atau fisiologinya. Nah, kira-kira ada yang masih bingung nggak itu? Yang mengenai KAD ini. Nah, Kak, jadi dengan Anil. Ya. Kan tadi itu, pertama kalau KAD itu di rehidrasi syairan intravena itu kan yang kita ibaratkan dengan teh. Nah, habis itu seluruh KAD itu kita kasih insulin, apa ada kriteria-kriteria tertentunya kok, misalnya kayak lihat HbS1C, soalnya kalau dari perkennya pakai HbS1C kan dia untuk insulinnya. Yuk, kalau... kalau yang... ada algoritmanya mah itu tuh, ya. Tunggu dulu. Biar kayak ini... itu dari... Nah, ini yang... Indokrin ya. Yang... ada yang tabel itu, ya, ada tuh, kan? Iya, yang tabel HbS1C sama insulin itu, Kak. Iya, kalau HbS1C itu memang kesulitannya kayak ini, dia di pass case gitu jarang, jarang, nggak selalu ada, gitu, di IGD, RSUD, ya. Jadi, itulah dia lebih ke PH sama keton tadi, kalau untuk diagnosis awalnya, kan? Nah, tapi memang terapinya... dia terasa HbS1C itu untuk ini sih. Yang kita nentukan, apa? Kontroller ininya tuh. Kalau dia bulanan, kan? Apa tuh? check-up, mentor-personnya tuh. Itu perkannya? Itu perlaksana diabetes-nya sih, HbS1C itu biasanya. Iya, lu. Iya, lu. Ini... Mana? Belum nongol, Kak. Belum muncul, ya. Nah, yang ini ya. Kalian pernah ini ya? Dapat refroid of a case-nya. Ini kan kalau penentuan insulin sih dari sini, IV atau SCIM ini. Terus kalau yang HbS1C itu rasanya dia dari... Dari ini. Apa tuh? Kalau dia penentuan monoterapi... Nah, ini nah. Sehingga nggak tuh. Ini kan kalau kurang dari 7,5. Kalian terbaca ini nggak mungkin? HbS1C memang. Kalau ini... Kalau dia kurang dari 7,5, kita... Ini dulu, gaya hidup sehat dulu, ya. Tiga bulan dievaluasi. Kalau dia pH tinggi, alkalo sis basah sama itu, kan. Nah, tinggal kita jingok. Dia apakah respiratorik atau metabolik, ya. Nah, kita ngejingoknya dari CO2-nya, ya. Kalau CO2-nya dia naik. Ya. CO2-nya naik itu, pH-nya rendah, maka asidosis respiratorik, ya. Nah. Kalau yang cak kasus tadi itu, dia asidosis metabolik oleh bikarbonatnya yang turun, ya. Nah. Kalau alkalosis, kebalikan, ya. Apalisi kok, ya, sebenarnya, tuh. Kalau nak ujiannya, ya. Nah, asidosis respiratorik, apal ke. Nah, pH-CO2 sama metabolik. Sama bikarbonatnya. Nah, alkalosis kebalikannya, ya. Nah, ini, ya. Itu... Kalau... Selain di ini tadi, ketua asidosis juga, asidosis laktat, ya. Gak ginjal, ya. Ya, kalau metabolik alkalosis itu biasanya di muntah. Ini pasien kasus muntah. Respiratorik asidosis, ya. Di CUPD, biasanya itu. PPOK, ya. Kalau respiratorik alkalosis, justru kalau dia sesak, ya. Nah, itu... Ini... Lebih inilah, memang, ya. Agak di... Di ANES itu, sebabnya pas lapjak, lebih ini. Lebih banyak, ya. Itu... Apa tuh? Review sekali lewat, lah, ya. Nah, kita lanjut dulu, ya. Nah, 26. 26. Ya, ini sebenarnya lanjutkan dari tadi, ya. Pola pernafasan. Keyword-nya tadi. Dari penurunan kesadaran, riwayat DM tadi, ya. Nah. Riwayat DM, sejak 5 tahun yang lalu. Nah. GDS 385. Nah. Ini soal ini, PH-nya, ya. Keyword-nya, ya. 7,2, ya. Ini, ya, po. KAD, ya. Denos KAD, jadi. KAD itu, KUSMAL, ya. KUSMAL, ya. Cepat dan, cepat dan dalam, ya. Nah, itu, ya. KAD. Kalau CINSTOCK, ini, CINSTOCK, ini, kayak serigala, ya. Serigala, ya. Biasanya pada stroke. Ini CINSTOCK, nih. Yang, kalau DIOT, di, ini, apa, ada periode APNU, ya. Dia bernafas, tapi, ada kalanya, dia hilang, ya, tiba-tiba. Nah. Oke, itu, keyword, lah, ya. PUSMAL, untuk KAD, ya. Oke. Nah, ini soal selanjutnya, dannya diagnosis lagi, ya. Diagnosis, laki-laki, 38 tahun, penurunan kesadaran, ya. Penurunan kesadaran, berdebar-debar, ya. Tidak tahan panas. Nah. Sebenarnya, ini, jadi, keyword ke ini, ya. Kalau, tidak jingok, pilihan, agak susah, memang. Kalau kesadaran, itu, ngededihnya, penurunan kesadaran, dari trauma, non-trauma dulu, ya. Tapi, kalau di sini, diagnosis dakati, ya. Nah, ini, memang ke, non-trauma, ya, dia, kan. Dia, semakin kurus, napsu makan, meningkat. Nah, ini, sebenarnya, ini, ini, belum pasti tiroid, ini. Bisa juga, kalau semakin kurus, napsu makan, meningkat, itu, ciri-ciri dari, DM, ya. Nah, tapi, dia, nah, ini, analisis penyakit dahulunya, keywordnya, hipertiroid, jadi, DM disingkirkan, ya. Nah, obat rutin, satu tahun, namun, tiga bulan, tidak minum obat tersebut. didapatkan delirium, ya. Nah, tensi, 150 per 100, ya. Nah, pake kardi, ya. Jadi, suhunya, meningkat. Nah, dia, hiperparasimpatis, hipersimpatis, istilahnya, ya. RR30, takip nu juga, ya. Nah, ada benjolan difus di leher. Nah, struma, ya. Nah, jadi, didapatkan TSH menurun. TSH menurun, disertai peningkatan FT4. FT4. Jadi, kalau dia, keywordnya penurunan kesadaran, itu berarti dia sudah krisis, ya. Nah, nih, steroid storm, ya. Penurunan kesadaran, 30 menit, ya. Nah, kalau tiroid itu, dia, nah, ini, penghentiannya, ya. Jadi, etiologinya, pemeriksaan fisik, ya. TSH rendah. Gila, tetap langsana, ya. Nah, ini kalau, didapat soal tiroid, ya. Kalau, misalnya, di, osteapodi ini. Nah, ini, keywordnya tadi kan berdebar-debar, ya. Nah, terus, kalau, krisis ini, kita harus, selain, selain apa tuh, soal tentang yang krisis tiroid ini, kadang, gak elah dia nanya, pemeriksaan lab, nah, pemeriksaan lab, kalau di tiroid ini. Nah, dia, kita jingok dulu, ya, kalau nak milih pemeriksaan lab itu, jingok dari simptom. Kalau yang kayak soal kita tadi, khas, ya. Kalau dia khas, dia langsung, periksa, FTI 4. Kalau dia tidak khas, ini, baru kita periksa dulu, TSH. Nah, itu kalau, tipu-tipu soal yang lain, ya. Sama, terapinya, biasanya, tuh. Terapi, terapi sama scoring-nya, yang gak, kita hanya, tuh, di, di, nah, kalau terapi, terapi, dia, ada dua, sebenarnya, tuh, ya. Kita nak ngasih metimazol, atau PTU. Nah, biasanya, ini, kalau, kita jingok, keyword-keywordnya lagi, ya. Kalau dia, metimazol itu, ibu hamil. Nah, PTU ini, biasanya, selain bumil, ya. Nah, kadang soal, gak ngejebak, kan, sih, yang soal-soal optimal, apa-apa, tuh, ya. TUTU. Nah, sama skornya, skor, kalau di tiroid ini, ada tiga. Nah, kalau, skor, indeks win, untuk, krisis, tiroid tadi, kan. krisis, tiroid. Ada lagi, indeks Bilewitch. Nah, ini untuk, justru, hipo, hipotiroid, ya. Nah, si kok lagi, ada, scoring, untuk, ini, selain win, itu, indeks win, untuk krisis, tiroid, ya. Samo ini tadi. nah, ini. Bilewitch. Nah, ini kalau, skor untuk win, ini, nah, jadi, kita, jingok, dari, case-nya, tuh. Dia, kalau, ya, kalau, indeks win, ada lagi sih, kok lagi, tuh. Mana, ini, nah, ini Bilewitch, yang hipotiroid, ya. Nah, ini win, ya, win tadi, thyroid storm, Birch-Wartovski, nah, ini. Ya, jadi, kalau, win tadi, cuma untuk, hipertiroid, baik, ya. Kalau kita, kayak kasus kita tadi, nah, sebenarnya, kalau, 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 teoretis, kalau kalian, maju case, atau, ujian sama, ini, ujian, stase, pakai yang ini, Birch-Wartovski, lebih ini lah, ya, kalau, untuk ini, ya, masih sih. Kita lanjut, ya. Ada yang, bingung, ini masih? Untung tiroid? Kak, enggak nanya, Kak. Tadi, Kak, tadi yang, pas ini, apa, yang dicari-coritan, Kakak tadi, nah, itu kan, ada, sebelum, untuk, kita nak, cek lab, antara, TSH, sama, FTI, 4, itu kan, ada, ciri khas, apa, ada yang, apa, simptom yang khas, tadi, Naka, simptom khas, tuh, yang mana, BK, maksudnya? Kayak, yang berdebar-debar, kan, berkeringat, yang, hipermetabolik, kan, mata melotot, oke, nah, yang, apa, tuh, untuk, Mato, ya, nah, ini, pernah di, Mato, ini kan, biasanya, oktalmopati, oktalmopati, itu kan, ini, apa, tuh, istilahnya, menonjol, bukan, potosi, sih, apa, exoptalmus, eh, exoptalmus, 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 ini pernah, metu di, soal padi, ini, pemeriksaannya, dengan alat apa, nah, di stasi mata, pernah gak, kalian, denger namanya, Hertel, ya, nah, ini, ngukur, jadi, misalkan, ini, kapsul normal, Mato normal, nah, ini kan, memang, agak keluar, Mato gitu, kan, nah, ini yang normal, ya, nah, kalau yang, si, apa, itu, exoptalmus, itu, lebih, nonjol, itu, kan, nah, inilah yang, si Hertel tuh, dia ngukur, seberapa jauh, penonjolan itu, nah, ini, keyword juga, ini, terus, terus, kalau yang soal aneh juga, ini, kalau dia, apa tuh, Mato nya tuh, kelopak mata sulit ditutup, nah, ini, namanya ada tanda, Jofroy, nah, ini, mana tau ya, tiba-tiba, metode kumprik, hal-hal yang, keyword- keywordnya nih, apal, sebenarnya, tanda-tanda Mato lain tuh, banyak, ya, cuman, kalau yang pernah keluar, ini, nah, Jofroy ini, inget-tiba, tentang, tiroidnya nih, tanda Jofroy itu apa? Grave of Thalmopathy itulah, apa? Nama lainnya, maksudnya? Jadi, ini, dia tuh, kalau, ibaratnya, nah, ini, kelopak Mato, ya, nah, kalau normal kan, kelopak Mato, dia, batas ini, nah, sementara, dia, kalau langsung, X of Thalmus, nah, nggak bisa, yang sisanya ini kan, nggak tertutup, kan, nah, itulah Jofroy tadi tuh, nama, apa tuh, ciri khas untuk, kalau X of Thalmus, jadi, dia, karena dia sudah keluar, matanya, X of Thalmus, nah, kelopaknya nggak cukup, nutup, kan, nah, itulah jadi, dia, sulit, dia selalu terbuka, nah, itulah kaget, dia, kelopak, sulit, menutup, kalau keywordnya, kelopak, sulit menutup, oke, oke, nah, kita lanjut, ya, sama EKG-nya, EKG-nya, atrial fibrilasi, nah, ini, keyword juga, kalau di, aku tuh, kalau waktu soal, sering, sering, hasil EKG, atrial fibrilasi, ini, keyword untuk tiroid juga, ya, cuman, kaget, nah, kita, kalau di tata laksana, ini, ini keyword, keyword juga, pernah metu, ya, nah, jadi, kalau kita, turunkan si tiroidnya, tadi, pakai PTU, sama metimazol, secara agresif, ini, dia bisa, jatuhnya, istilahnya, tuh, ibarat, jadi, kayak, nak titrasi, ya, nah, jadi, kalau, apa tuh, kita, goyur PTU metimazol, harus, siap ke juga, antidotumnya, yulah, level, tiroksin, ya, jadi, memang harus di, follow up, ya, kalau di, apa tuh, ICU, kalau, jadi, jangan cuman, nak nurun kebaik, kalau, selain, kita juga harus, antisipasi, kalau di, tibu-tibu, terlalu rendah, nah, besok, kita, normal ke lagi, dengan, leputiroksin tadi, ya, oke, nah, ini, dua, dua, terapi, ditanya, terapi, perempuan, 28 tahun, sulit, konsentrasi, ada peningkatan, berat badan, mens, tidak teratur, tidak tahan, terhadap, dingin, nah, ini tensi, tapi, ya, kalau yang ini, tadi, sebenarnya, mirip-mirip, gangguan tiroid tadi, ya, tapi, tiroid tadi, tidak tahan, terhadap, panas, ini justru, terhadap, dingin, kebalikan, ya, berarti, kalau yang tadi, hipotiroid, ini, kemungkinan, hipotiroid, nah, kanan darah, oke, dia, dia, takikardi, nadi, limo-limo, beradi, normal nadi kan, 60, 60-100 kan, nah, ini limo-limo malahan, R20, nah, tapi, suhu agak naik, nah, ini, didapatkan penunjang, TSH naik, FT4, turun, apakah terapi yang diberikan, jadi, kalau di orang rendah, dia diberikan, lifo-liroxin, nah, ini, konsep, negatif feedback itu, umpan balik negatif, TSH naik, FT4 turun, nah, ini, lab-nya, keyword-nya, kalau, jangan, apa tuh, tembalik ini, apa, tembalik, ini kan, kita konsepnya kayak ini kan, dari, Master of Glenn, hipotalamus ya, nah, hipotalamus kan, ini kan, ada hipofisis, nah, habis itu kayak, tiroid kan, nah, ini, dari hipotalamus, menghasilkan, tirotropin releasing, hormon, hipofisis, menghasilkan, T, S, TSH, nah, ini tiroid, baru menghasilkan, yang namanya, C, C3, C4 tadi ya, nah, jadi, itu tadi, biar tidak terbalik, nah, itu jengok TSH, TSH, TSH kalau dia turun, berarti, logikanya, kalau dia turun, kemungkinan, yang dibawanya oleh sudah, sudah banyak, ya, tidak, jadi, T4, T3, T4 nya itu, meningkat, inilah dia, hiper, hiper tiroid, ya, tidak, yang kasus pertama, yang sebelumnya, nah, kalau dia, banyak, TSH nya, dia berarti, logikanya, woi, ini, yang bawah, kurang, ya, tak, itulah jadinya, T3, T4, rendah, jadi, kalau dia, yang dibawanya, kurang, mangkonya, dia harus, dipus, nah, dia berbanyak, terseran juga, inilah kasus, hipotiroid, nah, itu, biar, tidak, balik, ya, konsep, apa, negative feedback, tadi, nah, ini, indokrin, ya, kumpan balik, negatif, itu, apa, tuh, biar, konsepnya, ini, ya, ingat lagi, ya, warna tadi, jangan lupa, indeks, bilawik, nah, sama sebenarnya, kita ini, ada program, screening, hipotiroid, kongenital, yang nasional, itu, dari, bagian anak, radiasi, ini, sama sebenarnya, kalau yang, radiasi, radiasi ini, kita di unsri, kurang, ini, kurang, kurang, terpapar, itu, ya, istilahnya, apa, di, di, pas agumnya, dikursus, di, Bandung, itu, kan, yang ngajar, anak unpad, dia, dia, banyak, ini, apa, dapat pengalaman, pastasenya, aduh, stase radionuklir, jadi, dia, mereka, ngomong, aduh, selain pakai, pemeriksaan, apa, hormonal, ini, kan, pemeriksaan, lab hormonal, diagnosis steroid, nah, dia, ada juga, pemeriksaan, rayu, nah, jadi, ada, cold, ada, hot nodule, nah, kalau, cold, itu, dingin, ingat, apa, kalau dingin, itu, biasanya, diam-diam, menghanyutkan, nah, dia, biasanya, nodule, ganas, ini, yang, hubungan untuk, keradiasi, kalau yang hot, itu, biasanya, lebih, jina, itu, selain dari, keyword lab, tadi, radiasi, oke, nah, ini, tirot, sampai 28, lanjut, ya, nah, ini, diagnosis lagi ya oh iya, kenapa? yang tadi yang apa namanya yang hipotiroid kan dikasih levofloxacin itu perlu antidotum juga gak kebalikannya kayak yang tadi, hipotiroid nah kalau levotiroxin sih jarang ya dia yang menyebabkan jadi hipertiroid karena biasanya dosisnya lebih terkontrol, dia kan polirawat jalan nah kalau yang tadi dia di IGD nah itulah, di IGD kan biasanya gak buru-buru dan kita belum terlalu kenal dengan pasien jadi ada beberapa istilahnya pasien itu yang istilahnya dia lemah, benteng reseptor apa-apa nah jadi langsung drop nah itu atau ada morbid lain gitu kan nah itulah jadi kalau soal-soal updi sih jarang ya dia sampai nanyo ke misalnya yang levotiroxin pada hipotiroid butuh antidotum tadi kan untuk yang PTU sama itu yang krisis nah ini 29 dia ditanya diagnosis perempuan perempuan 53 tahun nyeri nyeri pinggang sejak 5 bulan yang lalu nah nyeri ini kasusnya kalau peluang utama kayaknya ini bisa bedah bisa bisa ortopedi bisa reumatologi tapi kalau 5 bulan onsetnya kayaknya lebih ke arah tronik kalau trauma masih mungkin bisa lebih kecil kemungkinannya nah kalimat selanjutnya nyeri dirasakan terus menerus sehingga pasien sering mengkonsumsi obat anti nyeri namun tidak membaik nah juga ada pusing badan emas otomatis ini kalau kalau anti nyeri tidak membaik ini keyword untuk wah berarti bukan ke arah HNP kasus-kasus neuro nah ini dia ada pusing badan emas nah ini pusing badan emas sebenarnya arah-arah ke anemi sebenarnya anemi nah cuman tidak jelas istilahnya anemi bisa pada penyakit kronik juga kan kalau hipokromikrositer jadi kita harus pemvis nah memang dilanjutkan suhu oke lah agak naik dikit konyutif anemis nah ini memang keyword untuk aneminya neuronya aduh nyeri radiculopati setinggi cervical 4-6 nah seolah-olah ini ngejebak jadi HNP lagi radiculopati radic HB 8,2 oke anemi memang leukosit normal trombosit normal sih nah ini serum elektrolit didapatkan kadar kalsium 120 meg per kalsimi X-ray nya ada fraktur kompresi fraktur kompresi lesi osteolitik serkum skripta sebenarnya ini keyword old crap old crap itu ialah di multiple mieloma old O nya itu usia itu A maksudnya abis itu MM multiple mieloma ini apal ke B old crap tadi O nya usia tua abis itu C nya kreatin naik kreatin naik abis itu osteolitik tadi kan ini kalsium meningkat hyperkalsium C nya renal failure itu ke kreatinin tadi kan ini A nya anemi bone bone litik fraktur patologis nya pirasi sum-sum tulang jadi kan itu tadi dia sum-sum tulang itu secara patofis ini konsep biar lebih old crap ini istilahnya lebih paham multiple itu jemuk mieloma miel ini artinya sum-sum sum-sum tulang mielin sum-sum tulang sum-sum tulang oma iyalah ke kedanasan kan nah keyword kalau kita nak ngapel konsepnya kayak ini sum-sum tulang itu lokasi untuk ini kan hematopoiesis megakaryosit apa-apa itu kan jadi dia ini yang sebenarnya kalau hematopoiesis ini mengalami keganasan itulah jadi KG otomatis dia abnormal yang namanya pembentukan sel darah tadi hematopoiesis sebenarnya bisa jadi RBC dan WBC nah di kasus multiple mieloma kalau kita prikso itu justru yang meningkat adalah limfosit B ya limfosit B meningkat itulah anti antibody nah kompensasinya istilahnya ini anak mas jadi anak tiri di anak tirikan si RBC turun inilah yang namanya tadi anemia konjunktifanya anemia selesu nah sementara kalau antibody liposit B meningkat ini antibody ini kan golongan molekul protein sebenarnya itu kan kita ingin konsep protein protein itu kalau dalam sistem ekskresi itu kan nah di keluar ke kalau tidak terpakai kan di ekskresinya lokasinya di ekskresi di ginjal ya nah jadi kalau istilahnya protein ini banyak yang kita keluar ke nah itulah kalau dia ginjal lembur bekerja keras jadilah kondisi gagal ginjal renal failure tadi jadi C nya tadi sebenarnya kalsium kalsium meningkat nah kalsium meningkatnya lokasinya dari mana hubungannya sebenarnya ke renal failure tadi kalsium itu kan yo dia bisa istilahnya kalau tidak berguna harus dibuang nah itulah ini sistem membuangan tidak berfungsi itulah jadi numpuk makanya meningkat R nya R nya R nya real failure A nya anemi ini bone fracture tadi praktor patologis ini apa GDS nya normal nah ini ini jadi kalau bingung kayak ini harus meragukan nah kita harus periksa GDS ulang tadi atau persiapan gula darah puasa nah ini jadi sesuai algoritma jadi memang kalau ngediagnosis DM harus harus apa tuh sinkron antara apa tuh si gejala anamnesis keluhan pasien sama hasil tempis maupun lab nah ini tadi yang khas triasnya poliuripodipsi ini ada di case gitu tadi nah dipinyet nah jadi ini kan kalau gejala khas kalau anak akor GDS lebih dari sama dengan 200 ini yang yang sebenarnya diharapkan GDS tuh lebih dari 200 tapi pasien tadi justru 100 35 cuman nah jadi ini kalau GDP dia belum ada data soal tadi ya gula darah puasa belum dipikso atau GD2 gula darah plasma 2 jam GD2 PP postprandial pada titik U lebih dari sama dengan 200 atau HBS1C lebih dari sama dengan 6,5% HBS1C di soal kita gak kati juga tadi kan nah inilah jadi kita pasien kita nih oke keluhan klinis diabetes ada jadi ikuti yang di kiri dulu di kiri nah dia GDS tapi kurang dari 200 nah ngambil yang tengah jadi itulah harus ulang gula darah sewaktu atau GDP nah ikuti algoritma tengah ini baru kita lihat lagi hasil GDP atau GDS nya kalau kalau dia memang lebih itu langsung DM tapi kalau dia kurang kita tes toleransi glukosa oral titik U dulu untuk ngecek GD2 PP nah kalau dia ternyata 140 sampai 199 itu toleransi glukosa terganggu tapi kalau dia kurang dari 140 justru gula darah puasa terganggu ya GDP ini lah sebenarnya jadi kalau kalian cek cek ini ya MCU misalnya medical check up itu orang harus puasa dulu kita nak ngecek GDP gula darah puasa nah itu baru setelah GDP makan dulu 2 jam kemudian dipriksa untuk GD2 PP ini algoritma ini ya yang jadi dasar kayaknya tuh oke ini clear lah ya ada yang bingung lah yang agar diagnosis lanjut ya ya lanjut nah nomor 31 nih ditanya diagnosis 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 nah jadi laki-laki 32 tahun datang perdarahan kan digigit ular nah perdarahan kaki peniksaan fisik didapatkan kaki tanpa eritim kanan darah 170 20 nah di 92 ya RR22 kulit pucat ya arah-arah ke anemi ya konyutifat juga anemis nah habis 9 oke sesuai dengan klinis ya labnya nah trombosit tapi rendah nih 25 ya trombosit kan 150 ribu nah fibrinogen 110 ribu jadi mer meningkat ya nah ini jadi termasuk namanya DIC disminity intrafaskular coagulation ya nah jadi yang tadi gigitan tadi itu kan istilahnya lukol ya nah ya jadi kalau ini tadi ya nah gigitan ular gigitan tadi istilahnya ini kan kalau lukol harus kita ibaratnya lobang lah ya nah harus kita semen kan nah biar rato lagi gitu kan nah jadi inilah namanya respon respon trombosit dan ibaratnya sih fibrinogen tadi ya kalau kita nak pakai makai apa analogi trombosit ini anggaplah batu-bata batu-bata kalau nak bangun rumah fibrinogen ini semen jadi di soal kita ini trombosit tadi kan cuman berapa tadi trombosit ini 25.000 ya nah jadi batu-batanya turun ya nah tapi semennya yang dibanyainya nah jadi semen yang banyak ini tadi dia masuk ke intrafaskul paskuler ya nah jadi mustinya kalau kita gambar ini ini lokasi intrafaskuler ini lokasi luko disini misalnya ya yang bawah ini lokasi luko nah ini kan si trombositnya batu-bata maksudnya kan kalau idealnya nah nutup kalau nah sementara pada di IC ini yang normal intrafaskuler normal dia nutup oke ngalir lagi nah aliran darah itu kan nah ini taruh kelah kalau dia butuh semen nah dikit-dikit semen yang penting rapat utuh nah beda dengan di IC kalau di IC itu dia kondisinya kayaknya nih ini pembuluh darah oke ini misalnya lokasi luko nah yang si batu-bata tadi kurang dia otomatis ini kan masih jebol nah dia jadi langsung ngambil semen cuman semennya ini gak terkendali dia nah semen itu istilahnya cak bubuk kan ditiup angin nah dia istilahnya nyebar nah nyebar jadi bukan nutup utuh cak ini tadi ini semen yang bagus tidak ditiup angin dia pada kondisi normal lukonya jadi rapi lagi aliran darah masih ngalir nah sementara yang ini dia gak pacar ya nah darah itu di blok di blok alirannya mangkonya itulah alirannya gak lancar timbul istilahnya nah yang anemi tadi ya dia lah pucat habis milan nah kurang lebih kayak itulah istilahnya di IC biar lebih apa tuh istilahnya memang agak kurang sinkron gak potrombosidnya rendah justru ibronogennya tadi naik sama tadi di dimer di dimer tuh ini berkaitan ke koagulasinya tadi pengentalan ya jadi darah tuh kalau darah sudah kental itu bagian dari semen semen tuh kan ngenteli adukan dia kental dia pacat nutup itulah lengket si batu batanya kurang lebih itulah sih untuk di IC kalau defisiensi vitamin K biasanya dia pada anak-anak pada anak-anak ini case-nya malah 32 tahun HPCD biasanya itu riwayat apa tuh neonatus ITP ini biasanya ada rewire infeksi sebelumnya ada bercak-bercak di ini binti purpura itu kan kalau fluoresensi kulit ini sementara ini eritim anemia anemia plastik ini apa tuh dia anemia di sum-sum tulang jadi turunnya atau habis turun trombosit turun leukosit juga turun anemia hemolitik hemodara litik itu pecah jadi dia biasanya keber autoimun maupun IH keywordnya biasanya kontes kalau hemolitik di IC sebenarnya di kasus SC juga ada SC itu operasi nah itu oke senyala apa apa oh khasnya khasnya yang ini tadi dia dia keywordnya kan ada luko sebenarnya nah kalau ini luko ini akibat dari gigitan ular nah sama di dimer meningkat ini keyword juga untuk di IC jadi di dimer ini sebenarnya penanda untuk darah itu itu kental lapoida sih gitu kan nah sama yang konsepnya tadi hubungan kental lapoida itu DC semennya tadi ya semen ini ke kental lapoida kalau citromosid ini plateletnya ada di dimer ada sebenarnya lukonya apa sebenarnya bukan gigitan tadi kan contohnya bisa lukooperasi operasi misalnya SC jadi inilah yang sebenarnya kasus-kasus yang ditakuti ngapo dia dia apa antara kalau kalian jago YD misalnya nah SC itu SC itu si Anes itu kadang menghambat sebenarnya bukan menghambat sebenarnya yang si residen objen ini disuruh cepat oleh konsulannya nah untuk tindakan tapi si residen Anes nya nak teliti dia nak telitinya untuk menghindari di IC ini tadi nah karena memang itu tadi secara teori di IC itu kalau dia memang ada gangguan koagulasi sebelumnya nah dia 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 gak galak nah operasi biasanya cek PTA-PTT itu kan fibrinogen nah ini ya memang kasus hematologi ini atau dia gak galak istilahnya kok kalau jangan sampai meninggalin meja operasi di IC ini lah sebenarnya yang ditakuti itu karena ini berarti kesalahan dari IC pembiusnya dia berarti tidak teliti ngecek apa pre-opnya sebenarnya ada faktor risiko lain nah ini foksing obat dengan komplikasi obstetrik tadi itu hitung trombosid PTA-PTT oke nah ini pancitopeni ini plastik nah hemolitik itu keywordnya lagi splenomegali ya nah ini jangan lupa ya oke pas ini oke tiga dua nah ini ditanya apa pemeriksaan penunjang keluhan mudah lelah mudah lelah setiap tiga minggu yang lalu sulit konsentrasi cepat menanggantuk petani yang setiap harinya minum teh dan kopi tinggal lima gelas per hari ini keywordnya tidak jelas mudah lelah akibat apa ini apa dari anemi atau dari DM nah tapi ini kalau arah-arah minum teh dan kopi teh dan kopi ini sebenarnya keterkaitan sama zat dia ngelawan kerja FA jadi kemungkinan ini kasus anemi defisiensi besi nah kita lihat lagi dari pemeriksaan fisik yang khasnya ini di konjunktif anemi oke cocok jadi mudah lelahnya akibat anemi nah lidah bengkak lidah bengkak ini hubungannya ke FA tadi papil atrofi kuku sendok oilonikia oke dia jadi kalau defisiensi besi biasanya kita periksa profil besi seren iron TIBC sama peritin ini ini kita serum iron itu di defisiensi besi turun ini memang tapi sudah KTMC PMCH soalnya ini sebenarnya diagnosis kalau secara teoritis itu kita periksa dulu kan dapat hipokrom mikrositer ini kan ademi defisiensi besinya jadi kalau dari soal ini cuman dia ngasih papil atrofi tadi keyword keyword yang harus ini nah klinis koilunikia ini stomat itu sama lari pesan penonjak khusus ini mia plastik nah ini ini besi serum jadi kalau dia menurun kita lihat lagi sebenarnya TIBC jadi kalau di defisiensi besi ini meningkat ya kan TIBC itu singkatan dari total ion binding capacity jadi ibaratnya kayak ini biar tidak terbalik tiba-tiba soalnya masih jebaan besinya turun TIBC turun nah tapi itu rupanya bukan defisiensi besi dia penyakit kronik contohnya CKD pada DM nah ini konsepnya ini besi itu anggaplah ini kita kalau anggaplah angkot misalnya jadi kalau angkot ini kan anggaplah misalnya kalau normalnya dia 4 tempat duduk nah kapasitas 4 FE normalnya misalnya 4 ini kalau dia normal nah tapi kalau dia anemi defisiensi FE jadi ini FE si FE nya kan dari luar itu kurang anggaplah siko nah FE turun FE turun nah si TIBC ini kan masih ada yang iyalah yang kosong-kosong ini TIBC TIBC nya 3 awalnya ini kan gak kati yang kosong jadi dia TIBC meningkat nah itu biar gak terbalik lebih ke konsep ini analogi 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 ini lah apa ya angkor atau nah ini kursi kursi penumpang baratnya biar gak tertukar nah itulah jadi tadi kalau kita menurut ke algoritma nah ini kan pandemi yang penyakit kronik kalau dia besi serum normal mikrositi ipokrom justru veritin normal nah ini justru ke talasimi elektroforesis habi penunjungnya tapi kalau dia adoring sidroblast dalam fungsi tulang itu justru pandemi sidroblast kalau yang elektroforesis tadi talasimi beta ini algoritmanya nah ini selanjutnya ini nah bud 10 menit lagi ini coba ini bud aku kasih kalau jadi ini juga apa tuh jadi nah make host be coba nah jadi host nah habis itu kalau allow ini be kok masih remaining meeting temen yang kau gak putus 30 menit tadi iya gak tahu aku bingung ini masalah nah 9 undang lagi ya iya oke nah ini tata laksana untuk mencegah kelebihan zat besi nah oke dia ini keywordnya ini tadi anak laki-laki 15 tahun nah 3 bulan lalu badan lemah sering pusing merasa perut makin membesar nah dia memang anak ini bisa talasimi bisa defisiensi besi tapi disini dipertegasnya dari anonisis ada transfusi lewat transfusi berarti cetola talasimi ya ayah juga ada hal yang sama nah cocok lah keturunan genetik ya nah dari pemvis ini konjunktiva anemis hepatus monenomegali nah mongoloid vis nah ini kemungkinan karena dia mongoloid ini akibat dari proses ini hematopoiesis yang berlebihan di sum-sum tulang di daerah pipi nah jadi ini penunjang darahnya HB-nya 7,3 ya nah nah jadi untuk mencegah kelebihan besi kita harus ya memang kelasi sih kelasi salah satu sebenarnya deferoxamine desfrales kalau dari farmakologi dulu kita belajar kan kayaknya tuh nah TX kelasi besi oleh defisiensi FA otomatis kita kasih FA tapi kalau FA-nya kebanyakan itulah kita harus kelasi besi nah kalau Dr. Ahmad Hidayat dulu jelasin dia kan ada deferoxamine desfral nah ini soal ini caknya salah rekap dia kok dia ngasih lagi B-nya kelasi besi bawahnya ada feroxamine juga nah tapi ya mungkin oleh kelasi besi ini lebih umum kali ya jadi dia pilih itu caknya cuman agak aneh nah ini diperipone ini mau apa pacarnya selain itu kan inflating nah ini kan disebutnya terapi contohnya deferoxamine harus dengan vitamin C nah ini kan ini gak cocok dia ngomong apa setelah terapi kelasi padahal di slide sebelumnya tadi dia ngomong salah satu jenis kelasi deferoxamine nah itu ini sih tadi ya agak aneh gimana 34 lanjut apa ini masih 5 menit lagi sih lanjutkan nah tindakan selanjutnya ditanya ini penurunan kesadaran ada demam tinggi di bawah kepuskismas tidak membaik nyeri kepala nyeri otot satu hari yang lalu gusi pada darah nah ini kan penurunan kesadaran kalau demam ini arah-arah sebenarnya ke DPD walaupun sebenarnya EOC 21 sudah khas kalau stroke memang masih bisa cuma ada demam demam bisa lebih kuatnya infeksi sebenarnya cocok dengan pemeriksaan ini ada dari anamnesisnya masih ngomong gusi berdarah iyalah ini ke grade 2 ini kan mimisan bintik merah abis-abis hitamnya tapi pisangkal nah pemvisnya tengah nendarat dan nadi tidak terukur ini berarti sudah ke DPD grade grade 4 jadi gradingnya harus ingat kalau grade 3 masih terukur tapi dia memang sudah di bawah 90 systole MMHG nah ini suhu 39 cocok pertanda infeksi lab HB12 HCT nah ini hemokonsentrasi ini jingo ini sebenarnya kalau HCT HCT ini sebenarnya perubahan kalau secara teoritis dari apa pedoman diagnosis DBD cuman kalau keyword cepatnya HB itu 12 nah kalau dia HCT itu 3 kali lipat dari HB nah itu pertanda dari si hemokonsentrasi ya nah jadi itulah ini DBD cocok trombositopenia foto efusif pleura minimal nah ini pertanda plasma leakage ya plasma leakage kebocoran plasma jadi kita harus lakukan nah kalau DBD nah kristaloid 20 mililiters sepatnya dalam 20 sampai 30 menit karena tadi dengue shock syndrome jadi kalau kita DBD nah DBD ini kalau keyword keyword gridnya pertama kayak ini dulu sebelum ke grid kita beda dulu dengan demam denggi DF nah jadi kita lihat dari HT HB tadi HB 3x HB sama dengan HT itu keyword untuk DBD nah ya jadi kalau DF ini tidak ada plasma leakage tapi bisa banyak dia gejala-gejala cak apa tuh bintik bintik merah juga aduh itu aduh demam juga jadi kalau bintik merah itu tidak pasti DBD kita harus lihat dari ini tanda hemokonsentrasi tadi plasma leakage nah HB hati tadi sebenarnya yang lebih standar lagi itu perubahan hati jadi harus kita tahu hati sesudah dan sebelum dua kali pengukuran ini tapi soal jarang di UKDI ngampirkan dua kali hati nah dia lebih seringnya pakai grid nah grid-gridnya satu dua tiga empat kalau empat DSS shock syndrome nah itulah dia jadi harus resus cairan agresif tadi yang 20ml dalam 20menit tadi kalau grade ego ini TD masih terukur masih terukur kalau keyword untuk grade duo itu padaran spontan minisan pinti-pinti tadi nah kalau yang satu itu rampelit nah itu keyword-keyword rampel positif nah itu jadi dbd apalagi keyword grade sama itu ya patah laksananya satu kalau df masih paresetamol grade 4 tadi resus cairan agresif grade 3 rehydrasi sudah ya ini memang algoritmanya harus nah ini jalan inilah dari patofisiologi ini mangkuk kita bisa lebih tebayang oh iya itulah kaitannya antara anamnesis tadi kita perutannya riwayat darah tinggi kencing manis nah itu dasar patogenesis patofisiologinya ini kalau derajat-derajatnya menurut kardigo ini keywordnya nah yang lima ini gagal ginjal lfg kurang dari 15 nah kalau di soal kita umur 140 oh 140 kurang umur kali bb nah ini yang ngitung lfg di soal kita tadi oke umur umur 30 kalau kita ngitung dari lfg nah umur soal tadi 4 4 30 tahun nah 30 habis itu bb 60 bb 60 keratinin itu dari soal 33 nah keratinin 33 nah lfg gitu nah nyari menurut kok crotch nah lfg itu serat ini kan jenis kelaminnya perempuan jangan lupa perempuan jadi kita pakai rumus yang ini tadi nah 140 kurang umur 140 kurang umur umurnya kita 30 nah bb nya dikali bb dikali bb 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 nya 60 nah jika wanita tadi teorinya 0,85 ya dikali 0,85 nah dibagi 72 dikali serum creatinine ya nah serum creatinine dari soal tadi itu sering creatinine tigo-tigo ya nah jadi nah inilah kalau kita nyari nian ini 140 kurang 30 110 ya coba biarlah buka 1 110 kali 60 kali 0,85 ya 72 kali 33 ya cuman sebenarnya ini kalau di UBDI jarang keluar dan terlalu wasting time kalau nak pakai yang C ini ya ini dapatlah LFG 2,36 dapet ya nah 2,36 itu kalau di nah 2,36 ini kan kalau dari teori tadi kita buktikan dulu ini ini sebenarnya kalau kalian bikin case nah cocok kan 2,36 kurang dari 15 jauhnya jadi dia itulah kalau bikin case report dia harus di HD nah ini kurang lebih minimal pernah terpakai jadi tidak terkejut kalau atau ujian nah semua KGH konsultan ginjal hipertensi harus pisau aja baru itu cuman kalau UGDI OSC insya Allah tidaklah sampai hitung-hitung itu kan oke kita lanjut 38 nah ini tipe malaria tipe malaria keyword ini kalau tipe malaria ini sebenarnya oke lah kalau kalian nak ngapal dari pola demam demam satu minggu yang lalu tidak jelas sebenarnya polanya dua hari sekali atau sehari sekali itu yang nak didapat nah ini kan dia nyeri otot tambah lagi tidak jelas pulang dinas Papua oke ini daerah demisnya nah ini jadi suhu oke demam tapi tidak tahu etiologinya apa sklera ecteric ecteric sudah terjadi emulisis emulisis nah itu yang bisa ngasihkan emulisis adalah nah kita ingat dari parasit ini parasit nah sausage ini keyword maurer dot ini ini adalah falsi parum jadi falsi parum itu dia karakteristiknya lebih ganas itulah dia bisa ecteric jadi dia pengobatannya kaget dia harus lebih cepat jadi kalau malaria biar dia tuh arah nebaknya falsi parum atau si vivak itu lah sebenarnya nah ini keywordnya keyword kalau falsi parum itu sausage nah kalau si vivak dia mawer dot tadi kan si nah shafner ya shafner dot kalau si vivak nah ini jadi dia konsepnya cain kalau biar gak tertukar nah kalau si falsi parum itu dia harus masuk ke dalam RBC masuk RBC dia jadi kaget pecah nah itulah jadi hemo 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 ini parasit nah kalau si vivak vivak itu dia mantep di dalam RBC ini sisa jadi dia kaget kalau mantep ini dia lengket tidak pecah itulah dia terapinya lebih lama 14 hari kalau dia hemo 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 terapinya lebih cepat oleh dia lebih gawat terapi harus 3 hari nah itu ini keyword untuk malaria kalau kata-kata pentingnya nah ini kan terapi-terapinya nafasi parun dari 3 hari vivak itu si prima queen vivak 14 hari kalau dia berat pakai intravena itu keyword-keyword oke klausi baru nah 39 kita lanjut ini pemeriksaan penunjang ditanya pemeriksaan penunjang nyari ulu hati biasanya sering ada keluhan terlambat makan katanya hilang saat makan atau minum obat nah jadi ini sebenarnya ada ke gastritis cuman kalau belum ada ini kita endoskopi dulu ya jadi kalau sudah di endoskopi kelihatan gastrnya radang baru disebut gastritis ya kalau kalau ulkus ya nah kalau dia belum ada endoskopi dia belum bisa diagnosis ulkus tapi dia omong ke gastropati dulu ya nah itu istilah komunikasi klinis urea bread test untuk hapilor ini keyword UBT karena helicobacter itu menghasilkan amonia amonia ureanya ujung reaksinya barium kasus bedah sebenarnya oke selanjutnya ini nah ini dia nanya diagnosis nah langsung ini agak menyebab aduh HCP aduh hepatitis C nah ini kalau tidak teliti ini IGG yang dikasih IGG ini berarti proses kronik jadi tidak mungkin akut jadi dia harus yang sudah kronik IGG ini ya Allah dia jadi kanker terbukti dari ininya tadi berdungkul-dungkul heparan ya nah dia kalau hepatoma ini dia mengecil beda dengan cirosis cirosis dia masih membesar dia tuh ngebesar dulu jadi setelah cirosis baru dia ngeci ketika hepatoma ya nah oke nah ini kasus favorit cirheb nih kalau kalian ujian BSTPDL ke pasien nemen ini dipakai cirheb nah ini tanya lagi diagnosis nah masih kasus jadi perut kanan ya region kanan bisa hepar hepatobiliar demam tinggi demam tinggi gak menggigil demam artinya ada infeksi oke jadi berat badan menurun nah seolah-olah kayak keganasan perut tidak nyaman tapi setelah diperiksa kalau keganasan suhu jarang setinggi ini nah ini hepatomegali ichterius dan hipoechoic internal ikus hipoechoic berarti sesuatu yang tembus oleh cahaya kalau dalam radiologi yang tembus cahaya sinar itu ultrasonografi yalah abses bisun karena abses itu kan kompulan dari nanah nanah itu sebenarnya dia tidak bersifat sekeras kalsium batu nah itu kalau di hipoechoic tadi bisu jadi batu nah ini abses nanah 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 itu bisa menghasilkan hipoechoic keywordnya ini aspirasi cahayaan abses cuman jarang sampai terapi terapi kalau misalkan hepatitis A B C itu itu kira-kira keywordnya apa B ya kak terus cara gampang misahinnya itu gimana kak nah kalau untuk hepatitis kayaknya nih kita kalau yang A keywordnya itu jajan sembarang biasanya dia kan jajan sembarang ini sebenarnya mencerminkan apa fecal oralnya ya transmisi dari virusnya tadi hepatitis A terus self-limiting sebenarnya self-limiting nah kagak yang di hepatitis B yang agak banyak jadi hepatitis B ini kita harus ke konsep virologinya ya jadi ini yang DNA nah lagi virus ada kapsul ada lagi amplopnya ya kan nah jadi hepatitis B ini kayaknya nih kita tetap kalau onset kita bagi menurut akut dan kronik kalau akut mainannya kalau konsep immunoglobulin pasti IgM kronik IgG virus apapun termasuk covid ini kalau akut IgM kalau kronik IgG terus kaget kita jingok lagi kalau yang di opjin misalnya kalian HBS 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 itu baru surface permukaannya jadi permukaannya yang paling luar ini surface terus kaget ada envelope HBS 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 kalau kor ini inti nah inti itu berarti di dalam berarti oh dia ini baru yang infeksi istilahnya CN dia kalau virus ini rusak dari luar dulu dari luar rusak lagi ke dalam ke tengah baru ke dalam nah kalau yang di dalam HBS sudah rusak berarti virus itu baru yang rusak karena benteng terakhir dia kor jadi kalau nak kita ngejingok nah sama kor itu kan ada inti inti ini kan ini lah DNA yang direplikasi itulah dia DNA hilang lepas dia bisa jadi menularkan impact infected nah kalau envelope envelope ini yang tengah-tengah nah dia masih akut tapi sudah infectifnya lebih berkurang beda dengan HBS AG HBS AG ini dia oh berarti pernah terinfeksi yang paling luar surface tapi tidak tahu kapan nah jadi itu lah kalau HBS AG positif harus dilanjut periksa lagi HBC AG dan HBE AG cuman konsepnya itu tadi kalau tidak bedanya akut dan kronik dari IGG IGM nah sama hepatitis C tadi hepatitis C ini kalau baru jarang yang manifest cuman kalau dia sudah kronik nah itulah dia periksa IGM nya IGG positif jadilah KG hepatoma itu kalau keyword hepatitis hepatitis B biasanya itu tadi suntik secara parental transmisinya jadi memang kalau ngafal terutama ngafal diagram dia dia yang paling luar istilahnya jadi oh ini aduh pernah terinfeksi virus nah dia jadi cuman nunjukkan pernah ter terinfeksi itulah kalau kita di oh asana BSAG positif cepat cepat pakai APD lengkap pakai gaun kayak ini kalau karena dia itu dianggap pernah terinfeksi baik cuman dia tidak ditelusurinya apa karena infektif replikatif nah apa non replikatif dia tidak peduli pokoknya sudah pernah terinfeksi nah istilahnya ngeci kebala pakai APD lengkap tidak peduli dia non replikatif apa ini masih nular nah itulah jadi permukaan itu yang paling luar sebenarnya itu walaupun sebenarnya bisa BSAG ini dia Tio Cak surface permukaan dia pernah menginfeksi tapi dia sudah sudah mati istilahnya virusnya tidak kata lagi DNA jadi sebenarnya tidak menular ke lagi nah itulah itulah jadi urutan urutannya sebenarnya jadi kalau kita nak cepat periksa HBS lagi kalau Cak diopjin sebelum di SC ini HBS lagi dulu HBS positif langsung SC nah sebenarnya ngapa HBAG dengan HBC tidak diperiksa lagi tidak sempat lagi biasanya sudah KPD sudah preeklamsi jadi ya sudah istilahnya ini dipakai biasanya di pasien-pasien PDL atau pemantauan iodio koinfeksi dengan HIV biasanya itu kan nah ini jadi korelasinya lebih ke SPPD memang kalau ini tapi itu tadi kalau hepatitis B tetap yang akut maupun kronik itu teriksa dari IgG IgM kalau itu kalau 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 lah paham yang itu tadi baru kita bisa ke ke kalau lah tahu konsep virusnya tadi kan paling luar otomatis kalau infeksi baru masih utuh core sama envelope nya ya tak nah beda dengan kronik tadi kronik mungkin surface nya sudah sudah rapuh oleh ala-lamo bersenyawa endocitosis exocitosis istilahnya jadi itulah dia apa meriksa HBI lagi kalau kronik nah itulah kalau kalau yang dari algoritma si akut akut ini tadi bedanya dengan kronik nah ini kita tengok lagi kalau akut ini sebenarnya hepatitis 90% itu perbaikan resolusi nah cuman memang 9% 10% ini bisa menjadi hepatitis kronik maupun hepatitis pulminan 1% pulminan 9% yang selama lebih dari kalau lebih dari 6 bulan dia 50% resolusi lagi tapi kaget bisa jadi kalau udah sembuh dia tanpa gejala cuman dia carrier tadi nah atau dia ada gejala itulah jadi namanya kronik kronik persisten hepatitis atau kronik aktif hepatitis kalau dia aktif ini maksudnya infektif tadi istilahnya itu dia masih nyimpen DNA-nya dia paca bereplikasi memperbanyak diri jadi dia istilahnya dengan uang lain itu bisa aktif menyerang kalau yang kronik persisten ya sudah dia persisten itu bertahan sakit itu dewek tidak doang menular karena bahan untuk memperbanyak diri virus tadi si DNA yang core tadi sudah hilang sudah musnah nah itu kurang lebih perbedaannya ini agi service tadi ini prognosis ini kalau grafik-grafik untuk bulan-bulannya bulan-bulan kapan kita kira-kira kalau onset dari 2 bulan itu AB yang baru ini ada IgM nya nah ini sebenarnya cara singkat untuk ngapalnya ini tadi kita pakai yang yang kalau ngeberi akut sama kronik sebenarnya bisa dari anamnesis anamnesis kalau dia ngomong sudah lebih dari 3 minggu ada riwayat penggunaan narkoba kemungkinan dia kronik baru kita periksa yang namanya si HBE HBE agi tadi kalau dia anamnesis dia ngomong baru anamnesis biasanya patokannya 3 minggu untuk infeksi-infeksi ini kalau dia kurang dari akut lebih dari otomatis kronik akut tadi dia periksa apa dulu HBS HBS agi baru ya nah HBS agi dia ada beberapa kemungkinan tadi dia 90% kalau akut tadi sembuh nah 10% ada yang 1% fulminan ada 9% dia menjadi kronik kalau kronik kita nak ngejingo dia masih apa istilahnya itu menularkan apa dia ya cuman untuk dia sakit dewa itulah nah kurang lebih kalau dia replikatif dari psikopasien dia bisa menjadi banyak pasien nah nuler dia masih ada yang namanya core tadi masih ada DNA kalau dia non replikatif dia awalnya psikopasien tetap dia menjadi psikopasien nah itu inilah yang HBE AG nya kaget positif masuk ke kalau kronik algoritma yang ini tadi HBE AG jadi jadi yang virus ini virus ini harus dipahami virologi nya surface itu di luar pokoknya kalau di luar istilahnya rusaknya paling cepat yang di dalam inti itu rusaknya paling paling lambat ini paling cepat yang surface paling cepat rusak paling cepat rusak nah itulah kalau yang dia envelope inti tadi core ini paling paling lambat kalau paling lambat cetola dia kronik kalau dia paling cepat rusak surface itulah dia dipakai untuk yang baru aku ini lah yang istilahnya konsep dasarnya kalau ini paham baru hamin dua ujian naaf berpatnya napal yang tabel ini tadi istilahnya ini memang kalau tabel itu main-main ini apa istilah istilah harus dipahami kalau ini cuman kalau kalian usc usc jarang lah usc ini kalau gastro dia yang metu pun paling kasus bedah dulu kakak usc itu kemarin dapat hemoroid paling masang ngt kalau yang teori-teori ini mcq itu lah mcq kompre yang terutama kalau ini oke ada yang masih bingung lagi gak kira-kira kita tadi memang gastro nefro yang banyak kardio belum sempat yang terbahas tadi apaan lagi nakles kalau jadwal kalian cuman jadwal kalian fix ini nih belum ada jago malam ya belum ada jago malam oke lah kalau kalau senen tuh insya Allah kakak mana kalau kalau senen sampai jumat tuh aku ngajar ini ngajar SMA paling memang Sabtu munggu ini lah sih kalau senen babu jumat ini ngajar SMA paling kalau ada waktu selesai kami Sabtu itu sama minggu cuman kami ini jadwal jago belum belum di asisi sama pembimbing jadi baru senen itu ada keputusan jam jagonya kencuman kaget standby kalau aku kabari kalau tanya juh kumpri kalian belum jelas kumpri kapan habis ini belum belum tahu kapan kami kita bahas kita cicil kumpri 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 yang ini kan yang terakhir kumpri kumpri kalau yang kami Desember kemarin itu drastisnya berubahnya dengan yang tahun lalu jadi sebenarnya kumpri itu kalau dari base 2 base 3 itu sebenarnya ngopas dari base 1 nah kalau kami berubah total jadi itulah kumpri itu cuman setengahnya kami itu yang lulus kalau yang di jaman 2000 angkatan 2013 itu mereka ini 650-an kumpri nya lulus kalau kami cuman 100 nah itulah kalian coba tanya Amel Amel Afkara yang baru batch ini iya abis itu udah mau minta ke mereka udah kenal canya kami oh udah ini coba oke aku kalian lah dapet kalau coba aku tanya Dini lah abis itu tolong ajar kekak kami selalu dibahas sampai muntah oke kalau kalian dapet duluan share baik kalau aku tanya juga kalau bisa rombongan siapa lagi kalian gak ini ya benernya rombongan 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 nyimaz badria itu sestasa gak anak dulu tidak 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 tahu kalau tidak akrab iya cuman aku cari dulu soalnya iya tolong ye oke insya Allah tidak terguna ini rombongan 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 sabar kayaknya gak jadi kami seluruh mudah-mudahan kalian ngerti lah istilahnya sharing lah ini halo disana ada ini ya gak jelas tanya ya sabtu lagi ya sabtu depan kami belajar dulu pada kami linter oke mudah-mudahan menurutin kan amin menurutin kita terus ini kalau ada soal langsung biar dibahas oke mudah-mudahan tunggu juara oke ya sudah istirahat ya teman-teman terima kasih ikan terima kasih kak ikan amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kencara amin 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 teman-teman